Welcome back para manajer Pada video kali ini saya akan mereview Event Raja di Raja Spesial Event yang baru rilis tadi tengah malam Dan sebelum kita lanjut ke video Bantu dan dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara Like, Comment, Subscribe dan jangan lupa aktifin loncengnya Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya miliki Dalam mengikuti event Raja di Raja ini Inti dari event ini adalah mengumpulkan trofi sebanyak mungkin Dengan cara mengalahkan manajer-manajer yang ada pada kelas semen Nah, ini dalam satu kelas semen terdapat 10 manajer termasuk tim kita Nah, jika berhasil mengalahkan semua manajer Maka akan terkumpul sebanyak 9 trofi Namun jika manajer lawan bisa membalas Maka trofi kita akan berkurang Nah, satu manajer hanya bisa mencuri satu trofi dari setiap manajer yang ada Nah, pada event Raja di Raja kali ini Sedikit berbeda dengan event Raja di Raja yang sebelum-sebelumnya Karena ada tambahan kata spesial Jadi, event Raja di Raja spesial Nah, setelah saya telusuri di official pack Facebook top 11 Pada postingan Raja di Raja Terdapat komentar ya, ini kurang lebih isinya seperti ini Hanya manajer yang berhasil lolos ke perempat final Liga Champion atau Liga Super Yang dapat mengamankan tempat mereka di event Raja di Raja spesial Jadi, untuk para manajer yang tidak berhasil lolos ke perempat final Liga Champion atau Liga Super Tidak dapat mengikuti acara Raja di Raja spesial kali ini Ya, kita lanjut ke tinjauan dari acara Raja di Raja spesial ini Ini yang paling kiri Tantang manajer lain untuk merebut trofi mereka Atau balaskan dendam jika mereka merebut trofimu Ini sudah cukup jelas ya Sudah saya jelaskan juga pada awal video Kemudian, pada akhir hari Piala akan ditambahkan ke peringkat keseluruhanmu Jika kita tadi mengamati Pada slide pertama Ada papan klasemen harian Kemudian, slide kedua ada papan klasemen keseluruhan Jadi, nanti pada tengah malam Jumlah piala yang dapat dikumpulkan tim kita Akan dipindahkan ke papan klasemen keseluruhan Dan kemudian Untuk papan klasemen harian Akan direset menjadi 0 kembali pialanya Kemudian, di papan klasemen keseluruhan Tadi jika kita mengamati ada dua kolam yang kosong Itu menandakan bahwa babak kualifikasi ini ada dua hari Jadi, nanti total dari piala hari pertama dan kedua akan dijumlakan Untuk menentukan siapa yang berhak lolos menuju ke fase final Kemudian, untuk yang paling kanan Acara ini memiliki dua fase Capai empat besar untuk lolos ke putaran final Ini sudah cukup jelas Jadi, empat manajer dengan piala terbanyak Pada papan klasemen keseluruhan Dia yang berhak untuk melanjutkan pada putaran final Dan untuk rules yang lebih lengkap bisa dilihat di aturan Dan jika ada yang bingung bisa ditanyakan di kolom komentar Nanti akan saya bantu dalam menjawab Jika saya mengerti Dan untuk ganjaran atau hadiah bisa kita lihat Ada dua, yakni ganjaran harian dan ganjaran fase Ini untuk ganjaran harian direset setiap harinya Jadi, untuk ganjaran harian hanya Tiga peringkat di atas yang mendapatkan ganjaran harian Dan untuk ganjaran keseluruhan Atau ganjaran dari fase kualifikasi Berupa token dan boster hijau, boster biru, boster merah Ini untuk tiga besar juga Jadi, untuk peringkat empat tidak bisa Namun dapat lolos ke fase yang selanjutnya Nah, ini bisa kita lihat juga Untuk hadiah dari fase kualifikasi Jika kita dapat mengumpulkan lima piala Dapat mendapatkan logo ini Yang warnanya silver ini Dan untuk mencapai final Fase final Ini ada syaratnya Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Ini ada catatan Kamu juga harus memiliki setidaknya empat trofi untuk lolos Jadi, walaupun kita di empat besar kelas main keseluruhan Kita juga harus memiliki empat trofi setidaknya Untuk dapat lolos ke fase final Dan untuk ganjaran di fase final ini Disebutkan ada token Ada pemain kualitas top Logo unik Logo uniknya ini kalau tidak salah yang berwarna gold Karena yang silver itu ganjaran di fase kualifikasi Kemudian dapat hadiah top lainnya Bisa berupa booster Untuk pemainnya biasanya Bintang 6 sampai bintang 8 Kemudian tokennya kalau tidak salah 60 sampai 100 token Nah, saya rasa cukup untuk video penjelasan Mengenai acara Raja Diraja spesial kali ini Dan untuk next video saya akan bikin beberapa gameplay Dalam melawan berbagai macam formasi Yang ada di event Raja Diraja spesial kali ini Dan akan saya share Semoga dapat membantu Jangan lupa untuk terus nonton video yang selanjutnya Terima kasih Terima kasih